Barada E penembak Brigadir J mendapat ancaman dan kini mencari perlindungan Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kabar terbaru terkait insiden adu tembak antara Nofrian Syayos Wahutabarat atau Brigadir J dengan Barada E Masuk dalam babak baru Barada E yang diduga menjadi pelaku penembakan Brigadir J sampai saat ini belum terungkap ke publik Hal ini membuat banyak spekulasi bahwa insiden ini terdapat banyak kejanggalan Tim advokat menegakkan hukum dan keadilan atau tampak yang diwakili Saur Syagian sebelumnya melayangkan laporan atas nama Irjen Verdi Sambo Karena tempat kejadian perkara berada di rumah dinasnya Jadi yang kami laporkan itu saudara Verdi Sambo karena tempat kejadian perkara Pembunuhan terjadi di rumah dinasnya Ungkap Saur di Mabes Polri, Jakarta Selatan Selain itu Saur juga mempertanyakan keberadaan Barada E yang diduga merupakan pelaku dari penembakan Brigadir J Siapa itu Barada E yang hingga kini belum kelihatan itu akan menjadi pertanyaan masyarakat Sehingga harus segera dibongkar lanjutnya Selain itu kabar terbaru Barada E diduga mendapat ancaman selama menjadi saksi dalam proses penyelidikan Ia juga dikabarkan telah mengajukan perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban Menanggapi hal tersebut Mabes Polri menyebut akan mengamankan Barada E Yang masih menjadi saksi terkait kasus baku tembak sesama polisi di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo Kadifumas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyau mengaku Pihaknya akan menjamin keselamatan Barada E yang mana sudah dalam penanganan penyelidikan Penyelidik bertanggung jawab mengamankan semuanya karena proses persidangan harus berlanjut Ujar Deddy Deddy menjelaskan status Barada E merupakan saksi dalam penyelidikan insiden adu tembak Yang menewaskan Brigadir J Sehingga ia berhak dilindungi karena penyelidik memiliki tugas mengamankan bukti dan saksi terhadap suatu perkara Itu menjadi tanggung jawab penyelidik untuk melakukan pengamanan kepada yang bersangkutan tambahnya Selain itu Barada E juga telah mengajukan perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban Atau LPSK menurut Deddy langkah tersebut merupakan hal wajar sebagai warga negara Tetapi tidak akan menghalangi proses penyelidikan Kalau minta perlindungan itu hak setiap warga negara silahkan Namun proses penyelidikan ini tetap berjalan pungkas Deddy Seperti yang diketahui insiden penembakan Brigadir J oleh Barada E terjadi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo Pada Jumat 8 Juli saat ini kasus tersebut sedang ditangani Polri Dengan membentuk tim investigasi khusus dan Barada E yang menjadi salah satu saksinya Irjen Ferdi Sambo dan Putri Cendrawati semakin terpojokan Keluarga Brigadir J terus tunjukkan hal tak wajar pada kematian Sang Ajudan Kasus dugaan adu tembak antara Brigadir J dengan Barada E di rumah Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo kini dilimpakan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya Muncul pertanyaan mengapa pengusutannya kini ditangani Polda Metro Jaya Kadif Umas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo membenarkan informasi Pelimbahan kasus baku tembak antara Brigadir J dengan Barada E dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya Keduanya merupakan Ajudan Irjen Ferdi Sambo Bahkan Menurut Deddy Kasus tersebut kini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan Ia naik ke penyidikan sesuai yang disampaikan Pak Kapolri Ujar Deddy Sebelumnya kata Deddy Kasus yang menyita perhatian publik ini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan Namun dia tak merinci alasan pelimpahan perkara tersebut Meski demikian Deddy menambahkan Baris Krim Polri akan melakukan asistensi pada Polda Metro Jaya Dalam mengusut kasusnya Adik Brigadir J dimutasi dari Mabes Polri Bribda LL yang merupakan adik dari Brigadir J dimutasi dari Mabes Polri ke Polda Jambi Kepala Divisi Umas Polri Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan Mutasi Bribda LL merupakan permintaan sendiri Jadi masalah mutasi itu adalah permintaan yang bersangkutan untuk bisa kembali ke Jambi Kata Deddy di Mabes Polri Jakarta Menurut Deddy alasan Bribda LL mengakukan mutasi adalah untuk dekat dengan keluarga Pasca insiden baku tembak di rumah dinas X Kadif Propampolri Irjen Pol Verdi Sambo Yang menewaskan Brigadir J Anggota polisi bernama Brigadir Novriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Permintaan mutasi tersebut dipenuhi Mabes Polri dalam rangka memberikan dukungan kepada orang tua Brigadir J dan Bribda LL Adik Brigadir Yosua sudah dimutasi ke Polda Jambi dalam rangka lebih dekat dengan keluarga memberikan support kepada orang tuanya Kata Deddy Kabar mutasi Bribda LL dari Mabes Polri ke Polda Jambi diungkapkan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir J Martin Lukasi Manjuntak Usai membuat laporan polisi di Baris Krim Polri Jakarta Infonya seperti itu ya Mutasi ke Polda Jambi sudah beberapa hari yang lalu Ungkap Martin Berbagai spekulasi berkembang terkait kematian Brigadir J usai baku tembak di rumah Dinas Verdi Sambo Salah satunya ialah terkait mutasi Bribda LL yang diduga terkait dengan insiden tersebut Brigadir Novriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan berada E di rumah Dinas Verdi Sambo Di Dorentika, Jakarta Selatan Dalam room sebuah konferensi part setiga hari kemudian, Karopen Mas Brigjenpol Ahmad Ramadan mengungkapkan Kasus itu dilatar belakangi pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Verdi Sambo Putri Chandrawati Polri akan menemui keluarga Brigadir J hari ini Pertemuan dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil otopsi awal kedokteran forensik kepada keluarga dan juga pengacara Brigadir J Kepala Divisium Has Polri Irjanpol Dedi Prasetyo mengatakan penyampaian informasi hasil otopsi kepada keluarga dan pengacara Sebagai wujud transparansi proses penyidikan kasus baku tembak di rumah Dinas Kadif Propam Polri Irjanpol Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J Besok insya Allah sore selesai mungkin menerima penjelasan dari penyidik dan juga kedokteran forensik Terima kasih telah menonton